Baik Assalamualaikum Kendi Loper pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita adegan sinetron Love Story The Series Dan yang mana pada video kali ini kita yang telah disebutkan oleh adegan yang sangat menegangkan banget ya Karena yang mana saat ini trial si Emily yang telah dipengaruhi oleh si Haris dan si Oncom Anita Untuk bisa memberi tahu terhadap Arga Dana bila hal tersebut yang telah dilakukan si Haris itu hanya kesalahpahaman saja Tapi dengan hal semua itu sangatlah tak diinginkan oleh Papa Arga Dana Yang bahwasannya Papa Arga Dana yang sangat berniat ya untuk membalaskan rasa sakit hatinya terhadap si Haris Yang selalu memperkeruh atau membuat kehidupan Arga Dana akan semakin pecah belah bersama Kendra Wilantara Bahkan saat ini si Emily yang telah terbuai cinta ya oleh si Kunyuk Arman adik kandungnya si Haris Dan disitu pun si Emily pun sangatlah nekat ya dan memberanikan diri untuk bisa membuat Arga Dana bisa menyambut tungtutannya terhadap pihak yang berwajib Atas semua kesalahan si Haris yang telah membawa kendaraan si Emily kabur Dan dengan semua itu menurut si Emily sangatlah hal yang salah yang telah Arga Dana lakukan terhadap si Haris Bahkan Arga Dana pun yang telah dituduh memitnah si Haris oleh si Emily Dan disitu pun kemurkaan Arga Dana telah terjadi ya Karena si Emily yang kekeh-kekeh saja ya Telah berusaha dan membela kesalahannya si Haris saat ini Bahkan dengan semua itu Arga Dana yang belum mengetahui bila si Haris kakak kandungnya si Arman ya guys Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya si Abang Mimin Dan episode selanjutnya kita yang telah disuguhkan lagi oleh adegan Yang sangat membuat kita baper nih Karena yang mana saat ini Prihal Maudie yang selalu simpati ya terhadap Ken Rawilantara Walaupun saat ini Ken yang masih dalam tahanan pihak yang berwajib Bahkan dengan semua itu Maudie yang harus tegar ya dan tabah untuk menghadapi Hal yang telah menimpa suami tercintanya yaitu Ken Rawilantara Dan disitu pun Maudie yang selalu punya keyakinan bila hal tersebut Ada jalan yang terbaik untuk membuat kehidupan Ken saat ini yang lagi dalam masalah Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus netron love story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 ya guys Dan agar tidak ada kesalahpahaman atau rasa penasaran nih Tonton terus netron love story di series yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Dan episode selanjutnya kita yang telah disuguhkan lagi nih Oleh prihalnya si Hatar yang saat ini sangatlah merasa patah hati Karena yang mana saat ini si Hatar yang telah mengetahui nih Prihal perjodohan si Madina bersama si dokter Dylan Yang akan pasti akan berjalan dengan lancar ya Dan dengan semua itu sangatlah membuat hati dan perasaan si Hatar Semakin merasa kecewa-kecewa banget Oleh prihalnya si Om Faisal Yang selalu punya rasa atau sifat egois ya Dan tak memikirkan rasa perasaan hatinya si Madina Yang saat ini sangatlah mencintai si Hatar Tapi di sisi lain Si Dylan yang sangat mengerti dengan perasaan hatinya si Madina saat ini Yang bahwasannya Dengan semua keinginan si Om Faisal Sangatlah membuat kehidupan si Madina Merasa tertekan banget ya Dan merasa ada kepaksaannya Oleh si Om Faisal Bahkan disitu pun si Madina yang merasa dilema Yang bahwasannya Si Madina yang ingin membuat kehidupan Om Faisal merasa bahagia Namun si Om Faisal yang salah menilai seseorang ya Karena yang kekeh-kekeh saja untuk membuat kehidupan Si Madina bersama si Dr. Dylan Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu mendoakan Para pemain dan kru sinetron love story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Dan juga dimurahkan rezekinya amin Ya robal alamin Dan episode selanjutnya Kita pun yang telah disuguhkan lagi nih Oleh adegan yang sangat membuat kita baper ya Karena yang mana disitu terlihat si Panessa Yang saat ini dalam kebersamaannya bersama si Reisa Tapi Dengan kebersamaan itu sangatlah Tak membuat kesengajaannya Untuk satu sama lain antara si Panessa dan si Reisa Dan disitu pun Atas kehadiran si Panessa yang ingin membantu Maudie Dalam merawat si Baby Twin Karena saat ini si Panessa yang selalu punya rasa simpati Dan perhatian terhadap Maudie ya Bahkan Semua hal itu sangatlah yang diharapkan oleh si Panessa Agar Maudie selalu tegar dan tabah dalam menghadapi masalahnya Yang saat ini Telah menimpa Ken Rawilantara Tapi Di sisi lain pun si Reisa yang sama seperti si Panessa ya Bahkan semua hal itu Dengan kehadiran si Reisa Akan malah membuat kehidupan si Panessa semakin merasak Terpuruk ya Karena ada sentuhan rasa kekecewaannya Bila si Reisa yang telah menjadi istri dari si Rama Tapi di sisi lain Kebersamaan si Reisa dan si Panessa sangatlah penuh dengan kedamaian Yang bahwasannya Si Panessa yang sudah pasrah diri ya Dengan kehidupan si Rama bersama si Reisa Walaupun dalam hati kecil si Panessa Sangatlah berat hati ya untuk berpisah dari si Rama Dan disitu pun dengan kebersamaan si Panessa dan si Reisa Maudie yang sangat simpati tentunya dan sangat support terhadap satu sama lain Yang bahwasannya Setiap hidup harus penuh keikhlasan dan kedamaian Karena setiap langkah kehidupan manusia yang tak bisa ditentukan oleh manusia ya guys Dan semua hal itu sangatlah membuat si Panessa merasa terharu ya Dengan semua supportnya dari Maudie Agar Panessa akan kuat dan tabah untuk menghadapi masalah bersama si Rama Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa ya Untuk selalu saksikan sinetron love story di seri siang Selalu tayang di SCTV Satu untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh